Intro Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore di mana Sanja ada berada Selamat berjumpa kembali di Harris Travel Vlog Pada kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman nih untuk mengunjungi daerah Kensington Avenue Daerah Kensington Avenue yang dikenal dengan tempatnya orang-orang pengedar narkoba Bandar narkoba, pemakaian narkoba, semua pada ngumpul nih pada Pesta Bora Gimana nanti keadaannya? Mari kita lihat bersama, jangan kemana-mana dan ikuti terus di Harris Travel Vlog Ini dia, YouTuber Pira Delvia, sedang berjuang, memburu dolar, memburu subscriber Perjuangan hari ini sangat berat banget Hujan dingin Hujan dingin Angin Angin Apalagi Aduh, keplesseh sampai keplesseh nih Aduh, sambil Jangan sampai terlupakan nih Bagi makan lagi istirahat Bagi makan siang Bapaknya lagi makan dua, makan dua Bapak sehat Bapak sehat Oke, jangan lupa nih, di-subscribe, di-like, di-share, tulis komennya yang baik Oke, see you, bye Nah ini, menurut pendapat dan feeling perasaan saya gitu ya Waktu saya memasuki lokasi area di tempat, di Keksintan Avenue itu Itu, gimana gitu perasaan saya Itu kan selama ini kan saya denger Keksintan kan cuma dari sana sini Dari sosial media, dari YouTube video Cuma melihat di layar internet gitu ya Nah, tapi begitu saya datang ke lokasi langsung Melihat dengan mata kepala sendiri Itu, saya tuh Waktu itu langsung Tercengang gitu Langsung kakit gitu Wah, ini rasanya kayak Saya tuh berada di dunia lain Atau di Kota yang lain Atau dengan Apa namanya Aura yang lain gitu Aura yang negatif Gak terbayang melihat orang-orang begitu banyaknya Sampah kotoran pada berantakan di jalan Orang Orang-orang gembel yang gak punya rumah Para ngobat, narkoba Mereka Bukan hanya satu dua Ini puluhan ratusan gitu Ini baru di musim dingin Coba kalau di musim panas Orang-orang Yang menjermuskan diri ke dalam dunia Ilusi, fatam organa Dunia alam lain Itu kan orang-orang yang mengobat itu Mereka mungkin merasakan dalam dunia maya mereka Dalam dunia mereka sendiri gitu Dalam dunia obat, mengobat, narkoba Mereka menikmati hidup mereka hanya untuk Kayak gitu, poyak-poyak Itu kayak semacam mereka tuh Rasanya kayak mereka menjermuskan diri gitu Dalam Dunia bunuh diri atau dunia kematian Jadi diambang pintu Orang menghabiskan waktu Masa hidupnya hanya untuk Hal yang seperti itu Di apa Udah Di jurang Di tepi kehancuran Ini perasaan dan Feeling saya gitu ya Ini Merupakan Pengalaman tersendiri gitu ya Saya bisa tinggal disini Bisa melihat langsung Di tempat perantauan Di kota Philadelphia Di Kingsington Avenue Khususnya di lokasi tempat Melihat Kondisi Suasana Situasi Dan Pemandangan seperti itu Orang Pada Sekurang bulan orang Pada ngobat, narkoba Apa namanya Menjermuskan diri Dalam dunia Dan Diambang kematian Apa namanya Dunia ngobat Dan dunia narkoba Terus Yang gak terbayang Itu juga Itu di tengah Jalan Di tengah umum Di tengah keramaian Pada saat yang bersamaan Dimana Mobil pada lalu lalang Yang padat Begitu padatnya Segala macam Sampah Amburadu Berantakan Orang pada Ngobat pada Apa namanya Ngontik Terus pada saat bersamaan Pada saat bersamaan Orang pada berlalang Menjadi Pemandangan Dan barang Tontonan Ya ini Seperti yang saya bilang Merupakan Pekalaman Tersendiri Bisa datang Ke tempat lokasi Sampai Menjurut Apa namun Menyukin Dan Mendokumentasikan Sampai saya Menyampaikan opini pendapat Dan pandangan saya Ya kalau dipikir-pikir Melihat Orang-orang Seperti mereka Orang-orang Seperti mereka Kadang kasihan juga Tapi Ya apa boleh buat Itu Ya kalau dibilang Salah mereka Ya memang Mereka sendiri Yang ambil Keputusan Mengambil jalan hidup Seperti itu Mereka sendiri Yang memutuskan Menempuh jalan kehidupan Mereka seperti itu Mungkin juga Mereka menikmatinya Ini walaupun di Lokasi sekitar situ juga Ada pihak-pihak Dari Pemenintah lokal Dari Rumah sakit Atau Bus kosmas Yang mengadakan penyeluhan Perusahaan Untuk membantu Atau juga Dari pihak tokoh Intansi Intansi keagamaan Dari pihak Gereja Dan masjid Ada orang-orang Tentu yang melakukan Da'wah disitu Tapi entah Apakah hal itu Bisa banyak Membantu Ya sekali lagi Itu udah Jalan hidup mereka Saya secara pribadi Nggak bisa Berbuat banyak Tentunya saja Iya Terbayang dan terpikir Itu gimana Kondisi Kondisi situasi Dan pemandangan Seperti itu Di tengah Publik dan keramaian Di tengah lalu-lalang Setiap hari Orang-orang melintas Mobil Dua arah Setiap orang Yang melihat Pemandangan Seperti itu Pasti orang Akan berpikir Ini seolah-olah Dihadapkan oleh Dua pilihan Dalam menempuh Jalan kehidupan Mau menempuh Jalan hidup Yang benar Yang lurus Atau mau Terpengaruh Terjerumus Ke dalam Dunia Kegelapan Dan Danjuran Kehancuran Dunia zombie Dunia narkoba Dan obat Begitu orang Udah Penasaran Atau tergiur Atau terpengaruh Begitu orang Sudah Mencoba Sekali Itu pasti Terperangkap Langsung Terjerumus Terjerat Begitulah Dunia gelap Dunia narkoba Terus terang Iya Saya sendiri Belum pernah Merasakan Atau mungkin Juga ada Teman-teman Yang Pernah Atau mantan Pengguna Narkoba Terus Udah sadar Udah insap Udah kembali Udah pertobat Atau mungkin Bagaimana Ya silahkan Anda tulis komen Di Kolom komen Barangkali ada Pendapat atau Pengalaman Tersediri masing-masing Tiap orang Mungkin pernah Merasakan Dunia kegelapan Dunia narkoba Terus Berhasil Lolos Dan keluar Dari Lembah kejurangan Tersebut Silahkan sekali lagi Tulis di komen Komentar Kalau ada pendapat Tersediri masing-masing Terus rumah saran tertopi yang komentar, karena kenapa, karena dia ada ini, jadi dia bisa berteduh, bertuduh apa teman-teman yang relatif, kalau disana gak ada tetapi, mereka cuma sukanya berteduh dimana terhadap situ, dan itu bukan rumah-rumah, itu kebanyakan toko, jadi mereka suka duka situ ada pertanyaan nih, ini disini, jadi hukumnya tuh, hukumnya di Amerika tuh gimana, kalau orang menjual dan menyelundupkan obat, narkoba, maksudnya itu apa relatif, kalau jadi lain tempat, lain ladang, apa gimana gitu, kalau misalnya, misalnya polisi nakap orang bawa narkoba disini, itu apa, jadi maksudnya posisi hukum, status hukumnya tuh gimana gitu, kalau di Amerika harus dikenali macam-macam obat, yang, yang diselundupkan biasanya itu dari, apa, nikara gua, dari mana-mana itu, itu obat-obat terlarang ke seperti ganja, kalau yang disuntik-suntik itu namanya opium, 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 oh jadi ada jenis-jenisnya, tergantung jenis-jenisnya? tergantung jenis-jenisnya, rata-rata orang itu konsumsi opium tergantung, tergantung dosisnya juga takarannya, berapa jumlahnya, berapa kalau kelebihan, ya kalau kelebihan, ya dia bisa kolam, segitu aja nah, tugas pemerintah itu tidak, tidak boleh menghambat orang untuk memakai karena dia ada hukumnya namanya my body is my choice itu, mungkin, itu hukum hukum disini jadi pemerintah tugasnya untuk untuk ini aja, untuk kalau sakit yang layani, mereka sakit ya harus dilayani, untuk diobati mereka minta rehabilitasi ya disediakan rehabilitasi gitu, kalau dia mau mati ya ya itu dia resikonya disitu itu bagian dari ini ya tugasnya pemerintah ya cuma memberikan keguluhan gini, potret-potret itu aja obat-obatnya itu nggak tahu bagus, itu biasanya dikasih waktu dia rehabilitasi gitu bahkan di penjara sama juga di penjara diberikan pendidikan untuk kembali lagi ke solusi begitu jadi, nggak dihukum nggak dihukum makanya waktu di Kensington itu kemarin itu aku datang sana itu ada post-school dia ngasih layanan apa covid misalkan tes covid kasih kondom kasih macem-macem obat-obatan apa aja yang painful-painful itu yang berkali sakit apa dikasih semua kondom apa free semua bahkan cell phone free free cell phone disitu bisa dapat free cell phone banyak sekali juga bantuan makanan-makanan itu begitu jadi tuh kalau ada orang sakit ya tinggal telepon 911 datang jadi kita kadang kan orang Indonesia tuh yang tinggal di sini kita kan yang kita selalu dengar selesai itu lagi orang sini kan dari freedom free lifestyle cuman freedomnya tuh batas-batasnya semangat kita kan berasal wah ini bebas itu sejauh mana kalau yang dilarang dilarangnya sejauh mana kadang kadang kita dalam benak pikiran kita ada pertanyaan juga sistem negara sistem negara Amerika sama Indonesia itu beda jadi kita itu di apa di Amerika itu ada konstitusi yang namanya yang menghormati hak-hak asasinya itu yang beragama hak-hak itu yang itu orang tidak boleh melanggar masuk ke wilayah-wilayah private seperti itu negara tugas-tugas mereka memberikan pelayanan kasih kalau orang itu kelaparan harus diberi aman nah itu miskin harus dikasih supaya jangan miskin itu tugas negara gak punya rumah ya disediakan perumahan itu tugasnya negara bukan 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 untuk ngurusin kalau kriminal baru kejahatan kriminal pembunuhan nah itu ditindak itu sudah hukum di tenang semua kita kalau dengar berkata kriminal itu dia tuh penjahat kalau kita dengarnya kriminal dia tuh penyelub penyelub obat dia badan narkobat wah itu kriminal tapi kalau disini definisinya banyak berbeda penyelub itu kriminal penyelub kriminal kriminal penyelub obat narkobat gak kriminal 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 iya kriminal gak boleh disini kalau kalau pemaka Pemakai enggak, korban Oh korban, dia masih korban Korban, pemakai itu korban Jadi di sini tuh aneh, jadi pemakai itu korban Terus ada juga, istilahnya itu Pemakai itu, itu punya hak rehabilitasi Yang kena beban, yang pemerintah setempat Yang pemerintah setempat itu ada yang keuangannya makmur Ada yang keuangannya miskin Kalau keuangannya miskin enggak ada dana Untuk itu ya hancur semua Nah padahal itu seharusnya yang tanggung jawab Ya penjual obat-obatan itu Yang harus tanggung jawab orang-orang Orang-orang yang kena rehabilitasi itu harus begitu Makanya kadang-kadang ada mafia juga sih sebenarnya Ada juga Enggak bisa enggak Oke cabro atas komentar dan penjelasannya nih Mudah-mudahan kalau ada yang bertanya atau mau komen silahkan tulis di kolom komen Kalau ada yang mungkin ada permintaan apa yang perlu di upload Kalau ada pertanyaan mengenai seluk beluk Gimana kondisi keadaan dan orang-orang Indonesia yang orang-orang itu disini Silahkan tulis di kolom komen Gimana, gimana Ya Kensington dulu itu Itu adalah pusat perjalanan Laku sekali Karena penduduk disitu itu Banyak sekali toko-toko duduk di pinggir jalan itu kan Di jalan raya itu Kayak di Indonesia itu pasar baru Jalan raya pasar besar gitu lah pokoknya Itu rame Betul man Tapi dulu Itu dulu Tapi permasalahnya situ banyak homeless Iya aku bilang tadi dulu Kita lewat sepeda lewat situ Iya Karena disitu kan banyak toko-toko Banyak orang-orang tinggal disitu Itu dulu ada Ada siapa itu Petinju itu siapa Joe Foreman Atau Jumbo itu Joe Foreman itu ada di Di sekitar-sekitar itu Itu bagus Daerah 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 bagus Itu menunggu semua Iya Nah Itu Apa Karena worse Karena apa Keadaan paling buruk itu Terakhir Itu Parahnya itu Waktu penduduk Soalnya belakang Soalnya belakang Soalnya belakang Jadi Toko-toko masih buka Di sana itu Sebelum penduduk Tapi ada homeless Itu yang tinggalnya Di pinggir-pinggir Bawa-bawa stasiun itu aja Di Stesen Sekitar Algeni Belum masuk ke rumah-rumah Karena Dia tidak menggunakan Drabang Biting Cuma Semangat Bila saya Jadi tinggal-tinggal Di situ Nah Ketika Waktu Ada Apa Kemen Itu Pandemi Tuku ditutup Lockdown Semua Mereka Banyak Tinggal Di situ Manfaat Obat Obat Datanglah Rame-rame Orang dari State Mana Sip Mana Sip Bisa Tempatnya Jual beli Obat Banyak Toko-toko Tidak Bisa Buka Semua Karena Sudah Karena Ekonomi Juga Lockdown Orang Sudah Mes Semua Jerti Banyak Kotoran Semua Orang Di Warga Sekitar Situ Protes Tunjuk Rasa Rame-rame Apa Konvoy Itu Waktu Itu Konvoy Untuk Pemerintah Kota Untuk Membersihkan Area Itu Ya Dibersihkan Selesai Datang Lagi Datang Lagi Datang Lagi Ya Begitu Karena Sudah Sudah Menjamur Jadinya Ya Ini Jadi Kensington Itu Dulu Kan Gak Gak Terkenal Terkenalnya Barusan Ini Ada Kensington Di Mana Mana Iya Dulu Cuma Tengah Setahun Tengah 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 Pandemi Kita Menjamur Drag Sekarang Sudah Sudah Menurun Daripada Yang Kemarin Kemarin Sekarang Sudah Sudah Terlokalisir Dulu Gwanya Sekali Sekarang Sudah 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 Banyak Yang Diambil Ambil Orang Bukan Orang Bukan Bila Juga Orang Luar Luar Semua Dan Itu Mobil Mobil Di Situ Situ Mobilnya Orang Yang Pengguna Drag Semua Itu Nginep Disitu Semua Lama 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 Ada hotel Ada Kos Kos Bawa 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 Koper Koper Disitu Semua Itu Orang 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 Hidrat Jadi Kentington Sebenarnya Boomingnya Ya Dua Tahun Kemarin Itu Aja Terus Sekarang Banyak Toko Tapi Sudah Mulai Ada Toko Yang Buka Mungkin Kayaknya Masa Kedapannya Akan Jadi Objek Kebesar Kita Tau Doli Kalau Di Surabaya Waktu Itu Di Lokalisasi Seperti Itu Sekarang Sedikit Sudah Sudah Hilang Sedikit Sedikit Nanti Mungkin Sudah Sudah Tahu Pindah Dimana Nah Ini Ngomong-ngomong Bicara Soal Dunia Narkoba Dunia Kegelapan Narkoba Pengguna Penyalur Dan Pemakainya Ini Saya Jadi Teringat Teman Saya Teman Saya Orang Bule Disini Teman Satu Kerja Juga Namanya Frankie Dia Umurnya 28 Tahun Ketemu Ketemu Dengan Saya Di Tempat Kerja Karena Kerja Setahun Sama Saya Dan Dia Juga Dulunya Pemakaian Narkoba Segala Macem Yang Disuntik Atau Yang Serbuk Sabu Sabu Saya Nggak Tahu Macem Macem Dia Udah Ngerasain Dan Coba Semua Nah Itu Waktu Ketemu Saya Dia Lagi Dalam Masa Rehak Masa Detox Jadi Tiap Hari Dia Harus Klinik Harus Minum Cairan Itu Kalau Enggak Gimana Ya Jadi Dia Dalam Masa Rehak Itu Dia Diwajibkan Dalam Masa Ketergantungan Itu Dia Harus Minum Cairan Detox Untuk Bersihin Racun Dalam Tubuh Nah Kalau Enggak Itu Dia Akan Merasakan Gejala Atau Merasa Tersisalah Tubuh Dan Badannya Nah Itu Hampir Berjalan Kurang Lebih Tiga Bulan Itu Dia Waktu Cerita Detox Nah Terus Selama Saya Kerja Saya Kasih Nasihat Saya Kasih Saran Yang Baik Baik Biar Toba Supaya Terpengaruh Yang Baik Baik Itulah Itu Waktu Kerja Sama Saya Terus Setelah Waktu Berjalan Nah Itu Setelah Masa-masa Tersebut Nah Itu Dia Terpengaruh Lagi Terpengaruh Ngobat Lagi Entah Obat Apa Terus Akhirnya Tiba Tiba-Tiba Suatu Hari Yang Waktu Hari Di mana Seharusnya Dia Kerja Dia Tidak Kerja Terus Orang Tuanya Menemukan Dia Di Kamarnya Sudah Mati Tewas Meninggal Terimu Namanya Franky Dia Terus Sempet Apa Namanya Konsultasi Sama Saya Juga Saya Kasih Saran Baik Baik Saya Nasihatin Soal Apa Namanya Saya Beri Tau Tau Sia Nasihat Agama Gitu Dan Ini Ada Videonya Sebenarnya As It much A It is a As A It is a T pozy Tegen Had Hoop H Luring �� Para Inspire Other People And Franky Has Er varias semanas Dan Apa Bu emer petites Raw Ya, ya, ini adalah akhir Ramadan, akhir Ramadan, dan setelah dia mengenai buku yang saya memberi dia, dia mengenai diri sendiri untuk membaikannya, untuk mengubah hidup dia, untuk berjalan yang benar, untuk mengatakan keadaan yang benar, untuk mencapai keadaan Islam, untuk mencapai kebenaran. Jadi, kami berpraktik selama sedikit, bagaimana mencapai keadaan keadaan, bagaimana mencapai keadaan keadaan. Jadi, seperti yang saya katakan, ini sangat mudah. Jadi, kami berpraktik selama dari belakang, bagaimana saya mengatakan ada keadaan. Terang ada keadaan, bukanlah Tuhan, tak ada keadaan, itu tergantung untuk dipakasuki, itu tergantung untuk dipakasuki kepada Allah, dan saya mengatakan bahwa Muhammad berlaku, itu adalah pemberian terakhir dan menemukan ke semua orang yang kamu lakukan ini juga yang aku lakukan saleng kita akan selanjutnya Untuk saya dalam Arabik Ashadu Ashadu Ala Ilaha Ilaha Ilallah Wa Ashadu Anak Muhammad Rasulullah Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Ya, ayo Simbol Ya, testo ya Sampai jumpa